Intro Kalau sudah sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema Bertumbuh, berbuah, kuat dan segar di anniversary ichi yang kedua ini. Kalau Anda melihat sebuah pohon yang penuh dengan ranting, penuh dengan daun, penuh dengan buah, penuh dengan bunga, berasal dari sebuah benih. Kalau Anda melihat sebuah pohon yang begitu indah di sekeliling Anda, berasal dari sebuah benih. Kalau Tuhan mau menghadirkan sebuah pohon berserta dengan buah, bunga dan daud, dia sembunyikan dengan sebuah benih. Jadi masa depan sebuah pohon ada dalam sebuah benih. Benih bukan bicara hasil, tapi benih bicara potensi. Benih bukan bicara hasil, tapi benih bicara potensi. Jadi masa depan saudara ada di dalam potensimu sendiri. Itu sebabnya saudara jangan menyianyikan potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam diri saudara. Itu sebabnya saudara jangan sembarangan dengan potensi yang Tuhan sudah tanam di dalam diri saudara. Karena masa depanmu ada pada potensi saudara. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan. Potensi adalah kuasa yang masih tersimpan. Kekuatan yang belum tersentuh. Keberhasilan yang belum digunakan. Karunia masih tersembunyi. Talenta yang belum terpakai. Di dalam diri saudara sudah ada kemenangan, sudah ada kekayaan, sudah ada keberhasilan, sudah ada kejayaan. Tapi belum saudara nikmati. Saudara perlu untuk menggali benih atau potensi yang dalam diri saudara. Karena begini, setok chair apapun sebuah benih kalau kita geletakin di lantai, dia gak akan pernah buat, dia gak akan pernah jadi apa-apa. Dia tetap sebuah benih yang kecil. Sekali lagi saya ulangi. Sebagus, secanggih apapun sebuah benih kalau kita geletakin, dia tetap benih yang kecil. Dia gak bisa buat apa-apa. Sama dengan hidupmu. sebagus apapun latar belakang saudara, sehebat apapun Tuhan yang ada di dalam diri saudara, kalau saudara gak pernah mengeluarkannya, saudara gak akan pernah jadi apa-apa. Saudara akan tetap begini-begini saja. Itu sebabnya kita akan belajar pada saat ini bagaimana untuk mengeluarkan potensi benih yang ada di saudara untuk saudara bisa menggapai apa yang menjadi mimpi dan harapan saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matthew 192, ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran ala kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Saya senang disini dikatakan buat mereka yang ditanam di bayi ala. Buat mereka yang ditanam di gereja. Buat mereka yang ditanam di komunitas Tuhan. Buat mereka yang ditanam dengan cara Tuhan. Dikatakan disini bahwa mereka pada masa tuanya pun masih diberkati. Berbuah. Jadi siapa bilang orang tua gak bisa diberkati. Saya tahu kita semua takut dengan menghadapi namanya ketuaan. Karena masa tua adalah masa dimana kita tidak lagi produktif. Masa tua dimana kita gak lagi sekuat seperti dulu. Masa tua dimana kita gak lagi bisa sesehat seperti yang lalu. Tapi saya beritahu waktu saudara berada di tanam di tempat yang tepat. Di rumah Tuhan. Di komunitas yang sehat. Dengan cara Tuhan kamu begitu tua pun kamu masih tetap diberkati. Menjadi gemuk. Kata gemuk disini bukan gembrot besar badannya. Tapi kata gemuk disini ini perkasa dan kuat. Siapa bilang orang tua bisa lemah. Baru kemarin kami merayakan nenek atau oma dari pengerja full timer di gereja Ici yang usia 105 tahun. Kami doakan dia kita rayakan kita menikmati makan. Saya ngomong apapun dia masih nyambung. Bahkan dia bisa masih ingat cerita tentang suaminya dipanggil Tuhan. Dia masih ingat cerita anak yang lebih dulu dipanggil Tuhan. Dia masih ingat dengan ketemu sama saya. Ketemu kapan terakhir kali sama saya. Masih ingat. Dia jalan masih kuat. Dan dia berdoa sampai usia 110 saya masih bisa hidup. Ini membuktikan bahwa ketika dia tertanam dibait Allah. Ketika dia ditanam dengan cara Allah masa tuanya pun dia diperkati perkasa dan segar. Nah kita akan belajar bagaimana membuat benih kita bertumbuh berbuah gemuk dan segar. Yang pertama untuk kita bisa membuat hidup kita potensi kita berkembang berbuah dan segar benih perlu panas. Benih perlu panas matahari agar dia bisa pecah. Tanpa sinar matahari dia tetap benih kecil yang tidak pernah pecah. Mengeluarkan akar dan tunas. Sama halnya dengan manusia. Manusia butuh panas untuk membutuh watakmu yang bobrok. manusia butuh panas untuk membentuk watakmu yang keras. Amsal pasal 27 ayat 17 besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Perhatikan besi tidak akan mungkin tajam kalau dia tidak nempel dengan besi. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia tidak nempel dengan elemen yang sama. Besi tidak mungkin tajam kalau dia nempel atau bergesekan dengan plastik. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan kaca. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan kayu. besi besi akan tajam ketika dia bergesekan dengan elemen yang sama. Karena lewat dia bergesekan timbul hit maka besi yang keras bisa lunak dan mudah dibentuk. Sama halnya dengan watakmu yang keras butuh ngalami panas gesekan. Gesekan terjadi dengan orang-orang yang terdekat sama kita. Dan kita tidak mungkin tajam dengan elemen yang berbeda. Kita gak mungkin tajam ketika kita kumpul sama domba atau hewan piaraan kita. Kita gak akan mungkin tajam ketika kita hanya cuman kumpul dengan tubuh-tubuhan. Kita gak akan mungkin tajam kalau kita kumpul dengan benah mati. Tapi kita akan tajam ketika kita dekat dan bergesekan dengan sesamanya. itu sebabnya harusnya saudara itu gak alergi. Tidak takut untuk berdekatan dengan sebuah komunitas. Saudara gak marah ketika saudara mulai ngalami konflik dengan keluarga saudara. Saudara gak jadi kecewa ketika saudara ngalami gesekan dengan tim pelayanan saudara. Karena justru dengan adanya panas orang-orang gesek saudara membentuk saudara untuk menjadi seperti kristus. Sejak saya mengerti prinsip ini saya tidak mau jadi pemadam kebakaran. Saya tidak mau jadi Tuhan buat saudara. Saya tidak mau jadi bumper buat saudara. Aduh kesiannya aduh kamu udah minggir biar saya menghadapi masalah ini. No, 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 no. Tuhan izinkan untuk membentuk watakmu. Masalahnya reaksi saudara terhadap tekanan akan menentukan kemenangan. Apakah saudara mau makin tambah keras atau saudara mau berubah? Saudara mau jadi better atau saudara mau jadi bitter? Di depan ini ada sebuah gambar ilustrasi dimana ada tiga buah panci yang berisi air di atas api. pada panci yang pertama dimasukkan beberapa wortel. Pada panci yang kedua dimasukkan beberapa telur. Pada panci yang ketiga dimasukkan beberapa biji kopi. Panaskan panci tersebut 15 menit maka reaksi objek-objek tersebut hasilnya berbeda. Wortel yang sebelumnya keras solid setelah dipanaskan menjadi lembek lembut frejal dan empuk telur yang sebelumnya encer lunak rentan dan frejal setelah dipanaskan jadi solid dan keras. Kopi yang tadinya tidak enak rasanya aromanya biasa ketika dipanaskan maka keluar minyak dan aroma yang wangi yang mengharumkan lingkungannya. Lihatlah siumlah dan minumlah makin panas airnya makin enak rasanya. Pertanyaan saya adalah apakah saudara mau jadi wortel yang ketika ngalami panas jadi lembek menyerah atau semangat give up atau saudara pengen jadi telur yang ketika ngalami panas jadi keras jadi kepahitan jadi ngelawan atau saudara mau jadi kopi yang ketika ngalami panas mengeluarkan aroma yang wangi. Setiap kita itu punya aroma setiap kita itu punya atmosfer setiap kita ini punya bau yang khusus. Coba saudara dekat sama orang yang ada di sebelah selara maka keluar bau yang khusus. Kira-kira kalau saudara berdekatan dengan orang aromanya bau duit mata duitan atau cinta Tuhan. Kalau saudara dekat sama orang aromanya kira-kira kolot atau kreatif enerjik atau lemes. suka nipu atau jujur aromanya kemunafikan atau ketulusan pemberontakan atau ketahatan kasar keras atau lemah lembut licik curang atau adil tidak bisa dipercaya atau bisa dipercaya bosenin atau menyenangkan kikir atau murah hati rendah hati atau sombong setiap kita punya aroma khusus. Saudara bisa tanya sama anak saudara saudara bisa tanya sama pasang saudara saudara bisa tanya sama mandu pegawai saudara aroma apa kalau saya ini ada dekat dengan kamu. Kalau parrum bisa ditutupin tapi aroma saudara gak bisa ditutupin. Nah itu sebabnya Tuhan pakai panas Tuhan pakai gesekan untuk membuat saudara yang tadinya sombong jadi rendah hati. Harusnya saudara bersyukur dengan area panas. Sebab begini kalau saudara berkata gue gak mau kena panas gue gak mau pelayanan gue gak mau ke gereja gue gak mau ikut komse gue mau di rumah aja saya beritahu sama saudara waktu saudara di rumah aja tidak pernah ngalami gesekan maka saudara akan jadi karatan karena besi kalau dia gak pernah digunakan dia jadi karatan dan tumpu semua benda yang kita diamkan tidak pernah kita gunakan akan jadi rusak itu sebabnya besi kalau kita gunakan kalau kita asa dia akan jadi tajam dan tidak karat sama dengan hidup ini kalau sudah menghindar keramaian sudah menghindar komunitas sudah menghindar dan perkumpulan sudah menghindar dengan keluarga saudara maka saudara akan jadi tumpu saudara akan jadi karatan saudara jadi muda jatuh dalam dosa saya beri contoh Daud waktu dia ngalaminya panas dia gak pernah jatuh dalam dosa waktu Daud dikejar-kejar sama mertuanya Raja Saul untuk mau dibunuh dia makin dekat sama Tuhan waktu Daud dihina dibenci sama istrinya sendiri dia makin sungguh-sungguh sama Tuhan gak jatuh dalam dosa waktu Daud mau dibunuh sama pegawai sendiri dia makin dekat sama Tuhan gak jatuh dalam dosa tapi waktu Daud udah hidup enak hidup nyaman semua serba ada semua pegawai-pegawai disuruh bertempur melawan Bani Amon mengalami gesekan tapi dia sengaja tidak dikenal di rumah tidak mengalami gesekan apa yang terjadi dia jatuh dalam dosa harus ya Daud tidak perlu jatuh dalam dosa seandainya Daud ikut mengalami gesekan dengan pegawai-pegawainya hati-hati waktu saudara menjadi begitu inklusif eksklusif hati-hati waktu saudara pengen selalu menyandiri tidak mau mengalami gesekan karena itu rentan sama dengan dosa yang kedua cara membuat benih itu bisa bertumbuh berbuah gemuk dan sega benih perlu kelembapan selain benih itu butuh panas matahari benih butuh air air bukan cuma sumber makanan bagi sebuah benih atau tanaman tapi air merupakan media atau tools mengantarkan nutrisari makanan atau sumber makanan masuk di dalam benih atau tanaman tersebut sekali lagi air bukan cuma untuk makanan sebuah benih atau minuman sebuah tanaman tapi air merupakan media atau tools yang mengalirkan nutrisari makanan sumber makanan untuk masuk di dalam benih itu makanya ketika tanah itu kering tidak ada kelembapan maka benih itu mati tanaman itu kering daunnya langsung rontok dan pohon itu akan tumbang tidak bisa hidup sama hal yang dengan hidup ini kita boleh mengejar cita-cita yang kita harapkan kita pengen untuk bisa mengejar visi yang kita mau tapi kalau kita tidak punya kelembapan hadirat Tuhan bakal kita akan kering dan mati semua yang kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri menjadi sia-sia itu sebabnya saya senang keren design pertama kali manusia diciptakan itu berada di Taman Eden Taman Eden artinya the moment of spot tempat Tuhan berada di bumi itu Taman Eden makanya ketika manusia dekat sama Tuhan begitu kreatif dia bisa menyebutkan nama-nama binatang ribuan berbeda-beda dan tanpa catatan hafal manusia begitu sehat begitu diberkati tapi begitu manusia itu keluar dari Taman Eden jauh dari Tuhan apa yang terjadi manusia itu jadi jahat manusia itu jadi tidak produktif manusia itu jadi gak bisa maksimal seperti dulu yang tadi yang gak pernah kenal sakit penyakit jadi kenal sakit penyakit yang tadi yang tidak pernah kenal kekurangan jadi mengenal kekurangan makanya banyak artis-artis di Hollywood mereka coba cari kepuasan diri mereka dengan kekayaan dengan popularitas dengan drag dengan seks tidak pernah memuaskan hatinya karena kekosongan itu terjadi ketiadaan Tuhan di dalam hidup orang tersebut ketika saudara menghadirkan Tuhan di dalam hati saudara ketika saudara terkonek tersambung seperti hp-mu tersambung dengan signal maka sudah jadi live apa yang terjadi hp-mu kalau gak ada signal gak live gak bisa hidup gak bisa terkoneksi sama halnya ketika saudara tidak terkonek sama Tuhan sering akan bisa hidup saya buktikan Daniel berdoa sehari tiga kali waktu dia dalam keadaan baik dia berdoa sehari tiga kali waktu dia menghadapi masalah dia juga berdoa sehari tiga kali Daniel 6 ayat 9 tiga kali sehari dia berdoa menghadap Yerusalem merupakan Qiblat karena waktu itu Daniel ada di Babel ada di Irak dia berdoa sehari tiga kali menghadap Yerusalem karena baik suci ada di Yerusalem di Blat ada di Yerusalem no wonder Tuhan bikin perbedaan antara orang beribadah dengan orang tidak beribadah maksudnya beribadah gini bukan cuma datang hari minggu tapi sehari-hari dia beribadah makanya hikmatnya Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di jamannya karena orang-orang di jamannya tidak punya waktu sama Tuhan dalam hari-harinya cuman Daniel yang punya waktu sama Tuhan dalam hari-harinya berikutnya yang kedua orang yang paling produktif adalah Daud Daud kalau perang tidak pernah kalah bisa lihat dalam akhir tidak pernah kalah kenapa karena dia berdoa satu hari tujuh kali Masmur 119 ayat 164 tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukum yang adil kalau satu hari 24 jam dibagi tujuh berarti setiap 3,5 jam Daniel berdoa sorry Daud berdoa Daud memuji Tuhan no wonder kalau dia berperang selalu ada suara dari Tuhan selalu ada strategi dari Tuhan hey dalam ilmu bisnis ke depan kita harus cari strategi dari Tuhan bukan copy cloning dari bisnis dan strategi orang lain kalau sudah copy cloning strategi bisnis dari orang lain maka sudah jadi second best tapi kalau sudah tanya langsung dari Tuhan sudah jadi the best makanya gereja Ichi ini berdiri kami belajar untuk tanya Tuhan terus memang kita perlu belajar dengan orang lain tapi kami tidak copy cloning strategisnya kami cuman pegang prinsipnya lalu kemudian kami aplikasikan dengan metode yang relevan buat orang-orang yang ada di tempat ini Yesus dalam tiga setengah tahun dia melayan dengan sangat produktif biasanya bagi kepala daerah butuh waktu lima tahun untuk mengubah daerahnya bagi kepala negara butuh waktu lima tahun untuk mengubah negaranya tapi Yesus dalam tiga setengah waktu tiga setengah tahun dia mengubah dunia kenapa? karena dia berdoa setiap waktu siapa bilang Yesus sudah berdoa pagi hari siapa bilang Yesus sudah berdoa sehari siapa bilang Yesus sudah berdoa malam hari Yesus berdoa setiap waktu makanya bayangkan Yesus aja yang adalah yang adalah Tuhan berdoa siapa kita yang adalah manusia tidak berdoa pertanyaan saya adalah dalam satu hari berapa kali sudah menghadapi Tuhan banyak kita pengen ambisi punya ambisi ingin jadi kaya raya banyak kita punya ambisi untuk menjadi popularitas viral banyak kita berambisi ingin punya posisi yang tinggi banyak kita berambisi ingin memiliki ini dan itu tapi mereka lupa bahwa semua itu bisa didapatkan di dalam Kristus Yohanes pasal 15 ayat 5 akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa perhatikan disini barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuat banyak ia berbuah banyak jadi sebetulnya kerjaanmu bukan cuman mikirin berhasil bukan cuman mikirin jadi orang pinter bukan cuman mikirin jadi orang hebat harusnya tugasmu mikirin bagaimana kamu selalu tinggal dalam Kristus kamu pasti berbuah kamu pasti berhasil sebagai contoh di depan saudara ada dua objek satu jeruk di luar kulit satu jeruk di dalam kulit jeruk yang berada di luar kulit ketika ada debu atau virus jeruk ini jadi beracun tidak baik untuk dimakan hanya cuman bisa kita buang saja jeruk di luar kulit ketika datang panas dia cepat kering jeruk di luar kulit ketika kena hujan dia jadi buddha rusak dan jeruk ketika dia ada di dalam air air bicara masalah hidup dia jadi tenggelam tapi beda dengan jeruk yang ada di dalam kulit jeruk ini terlindungi dari racun atau virus jeruk ini terlindungi dari panas yang membuat dia kering jeruk ini terlindungi dari hujan yang membuat dia rusak apa yang terjadi ketika jeruk ini menghadapi badai persoalan kehidupan di dunia maka jeruk ini akan mengapung dia tidak tenggelam pertanyaan saya adalah bagaimana saudara apakah saudara ada di luar kristus yang melindungimu dari virus dari kontiminasi dari kekhawatiran yang melindungimu dari panas yang membuat kamu jadi kering yang melindungi kamu dari hujan yang membuat kamu jadi lembek atau kamu di luar kristus kalau kamu di luar kristus jelas kamu jadi terseret oleh arus kamu jadi ikut-ikutan takut khawatir kamu jadi ikut-ikutan bermain-main dalam dosa kamu jadi ikut-ikutan terpengaruh dengan lingkungan dunia tapi kalau kamu berada dalam kristus kamu akan tetap terbang kamu akan tetap berenang kamu akan mengendarai badai kamu tidak khawatir kamu tetap kuat kamu tidak mudah jatuh di dalam dosa kamu jadi tidak mudah ikut-ikutan dengan lingkungan karena kamu di dalam kristus kalau sudah tahu manfaat yang sangat berbeda antara di dalam kristus sama di luar kristus harus tidak pulang dari tempat ini kamu punya jadwal khusus untuk selalu berada di dalam kristus beri tepuk tangan buat Tuhan yang ketiga yang terakhir bagaimana membuat benih kita atau potensi kita bertumbuh dan berbuah menjadi segar benih perlu ditekan yang pertama benih perlu panas yang kedua benih perlu kelembapan yang ketiga benih perlu ditekan maswur 92 ayat 13 sampai 14 orang benar akan bertunas seperti pohon dekor akan tubuh subur seperti pohon aras di libanon mereka ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran anak kita saya senang ketika kamu berada di komunitas yang tepat konsel di gereja di teman-teman yang positif kalau kamu hidupmu dengan cara Tuhan kamu berada dalam Kristus kamu akan jadi seperti pohon korma dan pohon aras pohon korma adalah pohon yang bisa hidup di cuaca ekstrim panas dan kering sedangkan pohon aras adalah pohon yang kuat kayunya dari kayu kayu pohon aras ini dipakai untuk membangun kuil dan bait suci itu sebabnya pohon aras adalah pohon yang mahal harganya kayunya mahal karena dia pohon yang kuat lebih kuat dari kayu besi baik suci atau kuil biasa ditaruh di dataran tinggi di bukit atau di gunung agar kelihatan dan rentan sama gempa karena dia tidak dibangun di atas kayu yang sembarangan tapi dibangun di atas kayu aras maka ketika datang angin datang bencana dia tetap solid kedua persamaan antara pohon aras dan pohon korban yang pertama sama-sama tegak gak ada yang bengkok yang kedua sama-sama tinggi gak ada yang pendek yang ketiga sama-sama kuat gak ada yang lembek yang lembab sama-sama segar sekalipun dia ada di padang gurun hijau Tuhan katakan Mas Mur Pasal 92 katakan ketika kamu ditanam dibait Allah ketika kamu berada dalam komsel ketika kamu berada gereja ketika kamu berada dalam komunitas yang tepat atau ditanam dengan cari yang tepat maka kamu akan seperti pohon korma nah pohon korma nanamnya gak mudah nanam pohon korma itu perlu kedalaman dua meter dan perlu berjarak satu dengan lain sepuluh meter jadi lupakan kalau sudah pengen tanam pohon korma di ember gak akan menatumu dan pohon korma benihnya sudah aku perlu ditanam di kedalaman dua meter dan di atas benih itu ditaruh batu yang keras dan besar sehingga ketika benih itu pecah akarnya mulai merambat ke bawah tapi tunasnya tetap naik ke atas tunas lebih cepat dari gerakan akar tapi karena ada batu di atas maka tunas tersebut mulai ketekan mengakibatkan tunas itu stuck tapi akarnya ia makin menjarak ke bawah sampai dia menemukan sumber air di kedalaman yang begitu amat dalam tempat yang sangat kering begitu akar dapat sumber air maka akar itu menemukan energi dan mulai memecahkan dan menggeser batu yang ada di atas kalau saudara pengen jadi Kristen yang kuat tahun 2025 berubahkan tahun yang tidak muda banyak orang akan menyerah mengakhiri hidupnya mengakhiri keluarganya mengakhiri pekerjaan dan sebagainya kalau kamu tidak ditanam dengan kuat kamu tidak akan pernah menjadi orang Kristen pohon korban itu sebabnya kalau saudara sedang mengalami tekanan anggap itu sebuah keberuntungan karena saudara sedang membangun sebuah fondasi yang kuat saya bersama dengan Henny besar di latar belakang keluarga yang berbeda istri saya usia 14 tahun sudah ditinggalkan sama keluarga jadi dia harus bisa survive karena dia mengalami tekanan harus bisa survive dan dia harus mengurus kakak dan adik bahkan waktu dia kuliah di Australia pun dia bisa kerja sendiri untuk bisa nafkai dirinya maka dia jadi orang yang beranjak begitu dewas dia umur 18 tahun 17 tahun sudah kerja 19 tahun karir sudah bagus beda sama saya yang dimana ketika saya besar semua serba dilayani oleh pembantu oleh keluarga sekalipun pindah ke Australia saya punya adik perempuan dua saya punya mama yang ngurus saya dan sebagainya membuat saya spural ketika saya umur 18 tahun saya lihat Henny sudah kerja sudah bisa pegang uang dia bisa nafkai kakaknya dan adiknya saya masih seperti anak iju itu sebabnya waktu itu Henny ngomong begini kalau kamu mau menikah sama saya kamu harus kerja gak boleh ngemis sama orang tuamu karena saya gak bisa apa-apa masih kuliah kuliah pun kuliah sekolah kita jadi saya bahasa inggris pas-pasan karena saya ketemu semua teman-teman gereja orang Indonesia jadi saya mau kerja dimana saya mau menerima saya gak bisa bahasa inggris saya mulai dari bawah kerja sebagai kitchen hand cuci piring bayangkan orang seganteng ini cuci piring tapi isu saya kerasin hati kerja cuci piring sambil nyanyi ku bersyukur padamu Tuhan tapi justru didikan itu saya dari bawah cuci piring beberapa waktu saya kerja kemudian saya juga kerja sebagai supermarket bagian presentasi karena saya mulai terus naik 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 sebelum saya tinggalkan Australia saya punya bisnis yang income-nya tahun 2024 8000 dolar per bulan dari per bulannya hanya cuma sekitar 800 dolar dari 800 dolar per bulan jadi 8000 dolar per bulan naik 10 kali lipat kenapa? karena potensi yang dikembangkan kalau saya tidak mau kembangkan kalau saya tidak pernah dilatih potensi saya saya tetap punya gaji satu bulan 800 dolar 8 juta rupiah tidak pernah jadi 80 juta rupiah hal inilah kenapa kadang-kadang sudah perlu embrace dengan namanya tekanan harus saya sudah bersyukur walaupun sedih Anda kehilangan orang yang kau cintai kehilangan orang tuamu kehilangan pasanganmu kau ditinggalkan sama orang yang kau kasih karena inilah membuat saudara jadi dewasa dan bertumbuh jadi kita belajar hari ini cara untuk saudara bisa bertumbuh dan berbuah Anda perlu panas Anda perlu mengalami kelembapan Anda perlu mengalami namanya tekanan mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firman yang telah memberikan kami arahan untuk kami tidak alergi sama panas gesekan yang terjadi dengan orang yang terdekat sama kami karena ini membuat aroma kami yang buruk menjadi aroma yang wangi aroma yang bisa dinikmati bahkan kami juga mau tinggal dalam Kristus kami capek tinggal di luar Kristus tapi ketika kami ada di dalam Kristus kami akan berbuah dengan banyak dan kami belajar untuk jadi seperti pohon korma benih korma yang ready untuk ditekan semakin ditekan kami sedangkan membangun fondasi yang kuat sehingga datang cuaca yang ekstrim panas kami akan tetap tegak kuat dan segar tolong setiap kami di tempat ini untuk jadi orang-orang Kristen yang kuat orang Kristen yang bertumbuh orang Kristen yang berbuah orang Kristen yang berdampak orang Kristen yang produktif demi nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati